Yo, what's up guys, begini with me, Koko Jojo. Kali ini gue pengen ngebahas pengalaman gue pake si ROG LA ini selama kurang lebih 1-2 bulanan. Dan untuk harinya sendiri, ROG LA ini dibanderol dengan harga mulai dari 10 jutaan sampai dengan 11,3 untuk varian yang paling atasnya. Dan dia itu punya 2 varian, Z1 dan juga Z1 Extreme, untuk warnanya cuma 1 warna aja, si warna putih ini aja. Terus juga untuk link pembelian itu gue taruh juga di kolom deskripsi di bawah. Dan seperti biasa, jangan lupa juga untuk selalu dukung Koko Jojo, cari gimana dengan klik tombol like dan juga klik tombol subscribe-nya. Dan selesai, sekarang kita bakal mulai ngebahas mengenai desain dari ROG LA ini. Pertama-tama di sini yang bakal gue bahas adalah si ROG LA ini hadir dalam 1 varian warna-warna putih, dan putihnya kira-kira seperti ini yang menurut gue secara desain kelihatan sangat clean banget sih. Nah, di sini untuk tombol-tombol yang ada juga di sini ada layout-nya, mengikuti layout dari Xbox gitu ya, jadi bukan layout-nya PlayStation ataupun layout-nya tombol Nintendo. Di sini dia ada 1 buah tombol yang bakal ngebantu buat kayak ganti screen, tap gitu. Terus ini tombol untuk buka command center atau shortcut, dan ini ada tombol yang bisa gue kurang tahu fungsinya buat apa, dan ini tombol buat buka armory crate-nya atau nggak gitu. Terus di atas dia ada 2 buah trigger, left and right, dan bagian bawahnya, jadi ada 4 buah tombol ya. Terus juga di sini untuk bagian belakangnya dia juga dapet 2 buah tombol tambahan yang bisa diprogram, gitu. Nah, di sini untuk speaker dia ada di grill depan, jadi ini langsung ngadep ke pemakai user. Dan di sini untuk layarnya sendiri, ini layarnya kalau nggak salah 7 inci, dan bezel-nya sih sebenarnya masih lumayan tebal sih. Bagian atas, eh bagian bawah dan juga bagian atasnya. Mungkin ini buat dia taruh logo ROG-nya yang ada di sini. Terus juga di bagian atas ini ada earphone jack combo jack sih, microphone dan juga earphone. Terus juga ada micro SD slot, dan di sini ada XG mobile port yang sekaligus menjadi port buat nge-charge. Terus ada volume down dan volume up, indikator charge, dan juga di sini ini adalah indikator LED. Kalau dia lagi nyala. Dan ini ada si power button yang support si fingerprint-nya juga, gitu. Di bagian belakang tadi ini, dia ada tulisan Republic of Gamers, seperti ini. Dan di sini dikasih kayak ada garis sticker mengkilap, gitu ya. Dengan tulisan 1206, atau mungkin maksudnya ROG kali ya. Nah, di sini juga ada logo ROG yang bentuknya kayak, ya ini kayaknya ventilator juga sih, buat ngebuang udara. Dan di sini juga ada ventilator buat ngebuang udara, gitu. Di bagian atas juga ada ventilator buat ngebuang udara di sini. Dan kalau kita lihat di bagian bawah, bagian bawah relatif nggak ada apa-apa. Dan di bagian kiri ini ada logo ROG, dan di sini juga ada tulisan logo ROG-nya. Dan di sini juga ada logo ROG-nya. Jadi cukup banyak branding ROG di produk ini. Terus mungkin hal yang gue kurang suka dari si ROG-nya lainnya secara desainnya adalah grip tangannya ini menurut gue agak terlalu tipis. Apalagi buat gue yang tangannya agak gede. Di sini gue pakai casing ini buat ngakalin biar grip-nya jadi lebih tebal lagi, gitu. Dan casing-nya juga udah gue bahas di TikTok dan juga di Instagram gue, bisa langsung dicek aja, monggo. Terus juga yang gue agak kurang suka mungkin secara penempatan placing tombol yang ada di sini. Karena gue biasa neken tombolnya itu ada di sini ya, dan tombolnya ada di atas. Jadi gue kayak perlu learning curve pas belajar dengan layout ini, seperti itu. Terus juga di sini untuk, gue nggak tahu kenapa, kayak posisi tangan gue buat mencet left-right trigger dan button ini kayak berasa agak aneh. Jadi juga di situ gue berasa perlu learning curve, gitu. Dan sekarang gue bakal lanjut ngebahas mengenai build quality dari device ini. Secara build quality, device ini bahannya full dari bahan plastik, gitu ya. Jadi nggak ada bahan metal untuk casing-nya, bener-bener plastik. Dan ini untuk joystick-nya juga, katanya sih, ya karena joystick-nya pakai yang biasa aja, katanya sih ya berpotensi juga buat joystick drifting, gitu ya. Gue sih kurang terlalu merhatiin, karena emang gue bukan se-hardcore itu gamernya. Cuman ya, itu yang gue baca-baca ya, katanya. Ada potensi buat drifting, walaupun sebenarnya buat gantinya juga cukup gampang, gitu. Nah, terus juga gue cek di beberapa YouTube juga untuk kalian ngeganti SSD ataupun ngeganti beberapa komponennya, disini juga cukup gampang. Jadi kayaknya buat secara servisability-nya nih, device ini cukup oke sih, gitu. Terus kalau tadi yang bahan plastik ya, mungkin yang hati-hati kalau misalkan sampai jatuh ya, karena ya sebenarnya semua device nggak boleh jatuh sih. Cuman kayak plastik sih gue berasa sedikit lebih ringgih aja sih dibandingkan dengan bahan lain. Cuman kalau dipegang ya, ini device-nya sih berasa cukup sturdy ya, nggak kayak plastiknya Nintendo Switch gitu. Jadi ya, gue masih berasa cukup nyaman lah dengan good quality-nya. Walaupun ya tadi gue ada beberapa notes seperti itu. Oke, sekarang gue bakal lanjut ke hal-hal yang gue suka dari Windows. Windows. Dari ROG L1 nih, pertama-tama adalah ya, pakai Windows. Jadi ya, cukup banyak yang bisa di-install di sini. Karena Steam Deck itu kalau nggak salah kayak main game EA itu nggak bisa karena anti-cheat-nya tuh nggak ada di Steam. Dan di sini yang gue senang karena dia pakai Windows. Jadi ya, hampir semua aplikasi Windows, bukan hampir, semua aplikasi Windows bisa di-install asal memorinya kalian atau storage kalian itu muat gitu ya. Dan di sini, di bagian depannya itu dikasih kayak launcher tambahan. Karena kalau pakai Windows buat navigasi di display sekecil ini sih rasanya agak sedikit susah sih. Seperti itu. Dan launcher ini menurut gue juga cukup simple dan cukup mudah untuk dipakai. Jadi nanti kalau kalian mau nambahin game, tinggal pencet tombol di sini aja, add. Dan nanti kalian bisa nambahin aplikasi atau games gitu di sini. Mau nambahin Excel? Bisa aja. Nih, kayak contoh mana ya? Excel. Nah, ditambahin di centang, nanti tinggal dipencet down. Done. Nah, nanti dia bakal nambah Excel gitu ya. Jadi ya, bisa juga sebenarnya buat productivity machine gitu ya. Dan itu juga mungkin kelebihan dari si Windows-nya. Karena dia pakai Windows, jadi dia bisa jadi productivity machine. Jadi kalian bisa install beberapa software Windows lainnya. Seperti itu. Terus juga dari launcher ini, di bagian tab sampingnya ini ada setting. Di sini ada control mode yang bisa kalian konfigur. Jadi dia ada dua, gamepad dan juga desktop. Gamepad ini buat pas lagi kalian main game yang pakai gamepad, desktop ini ya buat yang pakai controller-controller desktop gitu. Terus ini operating mode-nya dia bisa diganti Windows, silent, performance, turbo, dan manual. Dan biasanya gue kalau main game yang agak berat, gue pakai di settingan manual. Ini berdasarkan gue liat di YouTube ya. Jadi dia pakai SPL-nya 20W gitu ya. Dan ini untuk settingan fan-nya. Dan gue berasa ini yang paling nyaman sih secara performance to battery life-nya itu paling aman. Itu sama secara heat management-nya paling aman. Terus juga di sini ada system stat. Bentar, ini gue balikin dulu. Nah ini kelemahannya Windows ini jadi kayak kadang suka ini aja. Ini system stat. Di sini ada CPU, GPU, memory, fan speed. Terus untuk Echo Assist ini buat ngebantu, buat nge-set battery power. Dan ini untuk GPU settings-nya buat berapa banyak VRAM yang mau dialokasiin ke GPU-nya kalian dari RAM. Berapa banyak RAM yang mau dialokasiin buat VRAM GPU kalian. Nah di game visual ini kalian bisa ngatur color temperature dari layarnya. Ada beberapa pilihan. Ini lighting buat ngatur RGB lighting yang ada di joystick-nya ini. Jadi misalkan ini gue coba nyalain. Ini dia bakal nyala RGB light yang ada di sini. Tapi ini biasanya gue matiin karena ya baterai live. Di sini setting juga ya lighting-nya itu mau dinyalain kapan aja. Wait gitu ya. Ini mungkin bisa dinyalain biar tau baterainya lagi nyala. Terus XG Mobile-nya pun juga LED-nya bisa di-setting. Nah ini untuk connection ini. Ini ada Wi-Fi dan juga ada Bluetooth. Terus untuk audionya ini cukup banyak juga yang bisa diatur dari mikrofonnya. Dan untuk speakernya ini aja untuk pengaturannya nggak terlalu banyak. Terus untuk Aura Sync ini buat nge-sync si RGB-nya dengan konsol-konsol. Dengan device-device Asus ROG lainnya. Ini command center ini nanti bisa kalian pake buat kayak akses menu shortcut gitu. Pas lagi in the game. Jadi tinggal pencet tombol yang ini aja. Terus selanjutnya di sini ada konten, ada campaign, game platform, media gallery, system, help center, user center, update center, dan fitur. Dan di sini yang gue pake sebenernya cuma di update center aja buat tau ada update atau nggak. Kalau ada ya gue update si device ini. Seperti itu. Oke terus lanjut ke hal lain yang gue suka dari si ROG LA ini adalah si device ini menurut gue cukup portable ya dibandingkan dengan pas gue beli. Jadi waktu itu kompetitornya cuma ada Steam Deck. Dan ini gue berasa sih ya dibandingin Steam Deck jauh lebih compatible. Terus karena dia juga udah pake prosesor Z1 Extreme. Jadi kalau misalkan buat main game yang agak berat ya masih cukup oke. Dan di outputin ke layar pun juga cukup oke. Walaupun ya pada akhirnya gue lebih sering pake device ini ya device-nya as is gini aja. Seperti itu. Terus juga di sini hal yang gue suka sebenernya dia tuh untuk upgradability-nya. Ya itu cukup gampang. Jadi buat ganti SSD-nya itu cukup gampang diakses di bagian belakang. Dan kalau nggak salah gue baca-baca dia nggak ngeganggu warranty-nya. Correct me if I'm wrong di kolom komentar. Dan itu banyak yang nyaranin buat upgrade di ke 2TB atau 1TB. Itu tergantung keperluan kalian. Terus di sini juga ya si XD Mobile ini. Karena ya ada port XD Mobile ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen main game yang lebih berat gitu ya. Kalian bisa banget colokin si XD Mobile ini kesini. Walaupun ya secara harga XD Mobile-nya ya lebih mahal sih dibandingkan dengan si ROG-LA ini. Terus di sini dengan adanya kombo audio jack jadi nggak terlalu susah juga. Dan rasanya sekarang juga ada pake kombo audio jack sih. Ini juga ya microSD. Ini ngebantu banget kalau misalkan ya kalian pengen colok microSD daripada beli SSD tambahan. Bisa juga gitu. Cuman yang gue denger ya infonya sih sering heat management issue gitu sih. Heat issue lah. Jadi katanya si memory card microSD cepat rusak. Jadi sebenarnya gue juga belum nyolok kesini. Hal lain yang gue juga suka pas akses si ROG-LA ini cukup gampang. Karena dia pake fingerprint. Jadi tinggal ditempel aja sambil ditekan tombolnya. Walaupun agak lama. Jadi pas lagi buka gue nggak mesti masukin pin ke si device gue ini lagi. Kayak gitu. Terus juga di sini dia udah dapet satu port type C buat output. Yang cukup banyak lah fungsinya bisa output ke layar. Terus juga ya bisa kalian colokin peripheral-peripheral. Yang bisa pake type C ataupun type C hub gitu. Ya kalau misalkan kalian nggak ada XG Mobile. Gue sangat menyarankan kalian buat ya beli type C hub sih. Buat dicolok kesini. Biar kalau misalkan kalian pengen desktop experience bisa juga gitu. Terus hal lain yang gue suka dari device ini adalah secara kualitas layar dan juga speaker. Menurut gue ya cukup superb buat main game ataupun buat nonton. Walaupun ya gue bakal lebih sering pake ini buat main game sama... Ya buat main game sih ketimbang nonton. Terus ya mungkin itu aja dari hal yang gue suka tentang ROG-LA ini. Gue bakal lanjut sekarang hal-hal yang gue kurang suka dari ROG-LA ini. Hal pertama adalah ya portnya menurut gue agak terbatas karena dia cuma ada type C yang kegabung dengan XG Mobile. Beberapa kompetitornya ada yang punya lebih dari satu type C. Ada yang dua type C kalau nggak salah gitu ya. Terus juga di sini yang minusnya juga dia nggak ada touchpad gitu ya. Jadi kalau buat navigasi mouse itu agak sedikit susah di device ini gitu. Yang ketiga juga ya ini sebenernya masalah untuk semua handheld gaming PC kayak gini adalah di battery life. Battery life-nya menurut gue cukup boros. Cukup sebentar lah ya. Jadi kalau buat main game yang agak berat gue sempet nyoba juga. Itu nanti bakal gue taruh videonya di TikTok atau Instagram gue. Gue coba buat main game Forza Horizon ya itu kuat maksimal ya di satu jaman gitu sih. Sampai dengan baterainya exhausted dari full. Terus juga di sini yang jadi isu juga adalah masalah panasnya, heat management-nya gitu ya. Dan yang bikin lebih parahnya karena di sini dia taruh port microSD di sekitaran tempat pembuangan panasnya gitu ya. Jadi pas lagi dia ngebuang panas itu juga secara nggak langsung itu agak sedikit ngerusak si microSD-nya. Dan ada beberapa yang bilang sempat kejadian microSD-nya kepanggang gitu ya. Jadi ya be aware aja. Dan ya dia hanya bisa di-charge dengan charger 65W gitu ya. Gue sempet nyoba pake charger di bawah 65W. Somehow kayak baterainya nggak nge-charge gitu. Gue juga bingung kenapa. Mungkin ada yang salah dengan settingan gue. Tapi pas lagi experience gue pake ya gue harus pake charger 65W-nya itu. Kayak gitu. Dan ya gue sangat menyarankan kalau kalian udah beli ini ya. Karena masalah baterai ya, ya pasti bawa charger 65W ke atas. Jangan lupa. Atau kalau nggak bawa powerbank gitu ya. Walaupun bakal nambah sih keberatnya sih ROG LA ini. Kayak gitu. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terbatasannya ukuran layarnya yang kecil Jadi ya Oh sama dia kan gak ada mouse sama Gak ada keyboard gitu jadi apa sih kalian perlu Bawa mouse atau keyboard sih Menurut gue gitu So gitu aja video gue kali ini dan jangan lupa juga Untuk selalu dukung Koko Jojo Caranya gimana dengan klik tombol like, klik tombol subscribe Dan juga klik tombol share Dan last but not least see you on the next video Bye 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 bye